Pengertian opini publik dan sikap Banyak definisi opini publik hampir sebanyak jumlah penulis tentang opini publik Bahkan istilah opini publik yang pertama kali digunakan oleh Machiavelli dalam pengertiannya yang modern Dalam bukunya, Discourses, ia menyatakan bahwa orang yang bijaksana tidak akan mengabaikan opini publik mengenai soal-soal tertentu Seperti pendistribusian jabatan dan kenaikan pangkat Tetapi, seperti kebanyakan penulis kemudian, dia rupanya menganggap istilah tersebut sudah cukup dikenal dan dimengerti sehingga tidak perlu didefinisikan Rasu kadang disebut sebagai pemikir politik pertama yang telah melakukan analisis yang luas mengenai opini publik Dia tidak saja menunjukkan perhatian terhadap hubungan antara kebijakan pemerintahan dan pendapat pribadi Tetapi juga dengan pengertian modern mengenai opini publik dalam kaitannya dengan pemerintahan dan perwakilan mayoritas dalam demokrasi Jadi, dengan demikian, dia memahami bahwa asal-usul pendapat tidak terletak pada sifat fisik atau sebab yang super alamiah Melainkan pada hubungan sosial Dia juga menyadari bahwa semua pemerintahan pada dasarnya terletak pada pendapat dan bukannya pada hukum atau paksaan Dan bahwa dalam perubahan sosial, pemerintah tidak boleh terlampau jauh di depan pendapat rakyat Pengertian opini Opini publik berasal dari dua kata berbahasa latin yaitu opinari dan publicus Opinari berarti berfikir atau menduga Kata opinari sendiri mengandung akar kata onis yang berarti harapan Kata opinian sendiri dalam bahasa Inggris berhubungan erat dengan kata option dan hope Yang berasal dari bahasa latin opio yang artinya pilihan atau harapan Sedangkan kata publicus mempunyai arti milik masyarakat luas Dengan demikian hubungan antara kedua kata itu Opini publik menyangkut hal seperti dugaan, perkiraan, harapan, dan pilihan yang dilakukan oleh orang banyak Dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English Yang disusun oleh A.S. Hornby Pengertian opini, opinion, berarti belief of judgment not founded on complete knowledge Kepercayaan atau keyakinan atau pendapat yang diperoleh sebagai pengetahuan yang tidak lengkap Views, belief of a group, pandangan kepercayaan dari kelompok Public opinion is what the majority of people think Opini publik adalah apa yang dipikirkan orang kebanyakan Public opinion is against the proposed change Opini publik berkaitan atau berhadapan dengan usulan suatu perubahan Opinion poll is professionally estimated or advised Get lawyer opinion on the question Jajak pendapat adalah perakiraan profesional atau nasehat Diperoleh dari pendapat pengacara tentang suatu pertanyaan Dalam kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. A.H. Holtz dan Hassan Hassideli Opinion artinya pendapat Public opinion artinya pendapat umum May have your opinion Artinya bolehkah saya mengetahui pendapatmu? In my opinion Menurut pendapat saya Atau pada hemat saya Opinion berarti juga pikiran atau pendapat He is a person of strong opinions Dia orang yang berpikiran tajam Opinionated Kata sifat Berarti dogmatis Berpendapat keras Dalam kamus Indonesia Inggris Opini Diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah Opinion M.O. Palapah Dalam makalanya tentang opini publik tahun 1984 Menyebutkan opinion artinya dalam bahasa Indonesia adalah pendapat Pendapat adalah pandangan seseorang mengenai sesuatu Jadi pendapat itu adalah subjektif Dengan demikian maka pendapat adalah evaluasi penilaian dan bukan fakta Karena bukan fakta Maka berubah atau diubah tergantung situasi sosial yang berlaku Timbulnya atau pertumbuhan suatu pendapat pada seorang individu dalam garis besarnya Dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Faktor internal seperti Bakat atau pembawaan sejak lahir Begitu pula kondisi badan seseorang Faktor eksternal umpamanya Sejarah hidup agama yang dianut Aliran politik Kedudukan sosial ekonomi dalam masyarakat dan sebagainya Selanjutnya mengenai pengertian publik Sebelum membahas tentang pengertian publik Lebih dahulu akan diuraikan tentang kelompok sosial yang ada di masyarakat Yaitu kelompok sosial yang tidak teratur dan kelompok sosial yang teratur Kelompok sosial yang teratur dalam masyarakat itu adalah Lembaga, keluarga, dan kelompok-kelompok formal yang lainnya Kelompok sosial yang tidak teratur dalam masyarakat itu adalah Masa, crowd, atau kerumunan, mob, atau kerumunan aktif, dan publik Dimana kelompok sosial yang tidak teratur ini ada yang terkumpul pada suatu tempat tertentu Misalnya, para demonstran, pengunjuk rasa, kelompok penonton sepak bola, dan sebagainya Dalam kelompok tidak teratur ini terdapat pula yang tidak terkumpul dalam suatu tempat tertentu Misalnya, pendengar siaran radio, televisi, pembaca sulat kabar, majalah, dan yang lainnya Masa, ini adalah suatu istilah ilmu masyarakat yang oleh karena perbedaan-perbedaan dalam penggunaan bahasa Tidak mudah untuk diberikan acuannya Kadang-kadang, orang memakai perkataan untuk menandakan suatu manusia yang besar Yang kebetulan pada suatu waktu terdapat bersama-sama Kadang-kadang, orang juga memakai perkataan ini untuk menandakan suatu golongan yang besar Kadang-kadang, juga untuk gerombolan pendengar atau penonton yang besar pada umumnya Yang tidak ada organisasinya dan yang ada ikatan dan persamaan jiwanya pada tingkatan yang rendah Dalam masa, kepribadian, kepercayaan seseorang itu menjadi menurun Sedangkan emosi atau perasaan naik Sehingga tidak jarang, masa dapat bertindak atau berbuat sesuatu yang keji secara bersama-sama Kemudian, tidak satu orang pun ini mau bertanggung jawab Dalam Kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. A. Holtz dan juga Hasan Hassideli Pengertian mass artinya secara psikologi adalah masa Banyak sekali informasi Mass meeting artinya rapat umum atau raksasa Mass protest adalah protes rakyat Masa berarti pula besar-besaran atau berkumpul Dalam Encyklopedi Indonesia, karya Sunarjo Masa berasal dari bahasa latin Dalam bahasa Inggrisnya yaitu mass Masa adalah penggolongan orang-orang yang setuju dan berpendirian sama Hubungannya agak tetap Misalnya, kaum buruh yang berorganisasi Gerombolan murid-murid sekolah yang berunjuk rasa menuntut diturunkannya harga buku Kemudian, ada pendapat dari Herbert Blumer Yang menyebutkan massa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut C.A. Menike Ini membagi massa menjadi dua Yaitu massa abstrak dan juga massa konkrit Kemudian, menurut Menike Massa yang abstrak dapat dianggap sebagai embryo dari massa yang konkrit Dengan demikian, massa yang abstrak ini dapat berubah jadi massa yang konkrit Demikian sebaliknya, massa yang konkrit pun dalam perkembangannya dapat berubah menjadi massa yang abstrak Kemudian, Gustave Lebon mengemukakan ciri massa Ada pula yang membagi massa menjadi massa yang tidak terlihat dan massa yang terlihat Ditinjau dari segi sosiologis, massa itu dapat terlihat Akan tetapi, bila ditinjau dari segi psikologis, massa itu tidak dapat dilihat Secara etimologis, massa itu berasal dari bahasa Yunani Massa Yang artinya bahan roti yang belum jadi roti atau belum mempunyai bentuk roti Massa yang terlihat adalah massa yang berkumpul di suatu tempat Itu misalnya sejumlah orang banyak yang ada menghadiri rapat raksasa Yang tengah mengadakan upacara kemerdekaan nasional Orang yang sedang menyaksikan suatu karnaval Atau orang banyak yang sedang bergotong royong atau bekerja bakti Membantu Abri Maksudeksa Kemudian kita simak penjapat dari JBAF Major Pollock Kemudian, massa menurut Junaisih S. Sunarjo Kini kita beralih pada crowd yaitu kerumunan Menurut Surjono Sukamto Suatu ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik Sedikit banyaknya batas crowd atau kerumunan adalah bahwa Mata dapat melihatnya dan telinga dapat mendengarnya Kerumunan tersebut akan segera menghilang atau lenyap Apabila orang-orangnya telah bubar Karena kerumunan itu merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara Dengan demikian jelaslah bahwa kerumunan tidak terorganisir Kemudian pada pengertian mob atau kerumunan aktif Tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekacauan oleh mob disebut riots Seperti pada crowd atau kerumunan Terjadinya mob juga secara spontan Tanpa ada tata cara atau tradisi Yang mengaturnya Tingkah laku kolektif mob Ini tidak mempunyai dasar yang lazim Atau menurut kebiasaan tertentu Akan tetapi hanya suatu rekayasa Yang bersifat emosional dan impulsif Reaksi semacam ini Tidak atau kurang mengindahkan ukuran dan nilai kebudayaan R. Rukomi Mengatakan crowd dan mob itu mempunyai banyak persamaannya Sedangkan perbedaan mob dan crowd adalah Publik berupa kelompok yang tidak merupakan kesatuan Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui media komunikasi Baik media komunikasi secara umum Misalnya pembicaraan pribadi Desas-desus melalui media komunikasi massa Seperti pers, radio, televisi, film, dan sebagainya Setiap aksi dari publik diprakarsai oleh keinginan individu Misalnya pengemungutan suara dalam pemilihan umum JBAF Major Pollack mengatakan publik atau hal layak ramai Dengan demikian Publik adalah sejumlah orang yang berminat Dan merasa tertarik terhadap sesuatu masalah Dan berhasrat mencari suatu jalan keluar Dan mewujudkan tindakan yang konkret Dalam publik itu kurang ada sugesti Dan mengekor tanpa berpikir Tetapi sebaliknya ada diskusi sosial Secara rasional Atau sekurang-kurangnya ada kecenderungan Untuk berpikir secara rasional Kini kita melihat pendapat Herbert Blumer Yang mengemukakan bahwa Perkataan publik itu melukiskan kelompok manusia Yang berkumpul secara spontan Dengan syarat-syaratnya Kemudian pendapat menurut Emory Bogardus Kemudian lagi kita lihat pendapat dari Junaisih S. Sunarjo Secara lebih spesifik Calon studi public relations Metode komunikasi public relations oleh Prof. Onong Publik itu sama Persamaannya dengan masyarakat Masa kerumunan sebagai kumpulan manusia Tetapi ada beberapa perbedaan dari keempat istilah tersebut Dalam public relations Public itu diartikan sebagai sekumpulan manusia yang menaruh minat dan kepentingan yang sama pada sesuatu hal Sesuatu hal dalam pengertian ini ada empat Yaitu yang pertama Produk apa saja bentuknya Dua orang Biasanya tokoh terkenal dari berbagai bidang dan profesi Bisa tokoh politik, ekonomi, agama, sosial Bisa juga selebritis Yang ketiga lembaga Yaitu lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat Bisa dalam pemerintahan, organisasi olahraga, pendidikan, seni, dan seterusnya Yang keempat issue Yaitu pokok-pokok permasalahan yang aktual Yang terjadi saat sekarang dalam suatu negara, provinsi, kota, desa, dan seterusnya Dilihat dan macamnya publik itu Menurut Cardlib, Center, dan Broom Effective Public Relations ada tiga macam Yang pertama yaitu internet public Yang kedua external public Dan yang ketiga adalah additional public Selanjutnya kita melangkah mengenai pengertian sikap Secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1826 Yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang Di masa awal-awal itu, penggunaan konsep sikap ini sering dikaitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau posisi tubuh seseorang Lange menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba Kesiapan atau set yang terdapat dalam diri individual untuk memberikan respon itu disebut Aufgeben atau Test Attitude Jadi, menurut istilah Lange Sikap tidak hanya merupakan aspek mental Melainkan juga mencakup pula aspek respon fisik Masalah sikap manusia ini merupakan salah satu telah di bidang sosiologi Tapi walaupun demikian, dalam hal ini, psikologi memiliki akar telahnya sendiri Kebetulan, pengertian sikap secara umum di bidang sosiologi sangat bersesuaian dengan pengertian sikap dalam dunia psikologi Minat para ahli psikologi sendiri pada masalah sikap dibangkitkan oleh minat mereka terhadap masalah sikap manusia Lalu, bagaimana sikap dalam definisinya? Sikap manusia, atau untuk sikatnya kita sebut sikap, telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para ahli Berkowitz bahkan menemukan adanya lebih dari 30 definisi sikap Puluhan definisi dan pengertian itu pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satunya tiga kerangka pemikiran Di samping pembagian kerangka pemikiran secara tradisional seperti yang tadi saya ungkapkan Di kalangan para ahli psikologi sosial muktakhir juga, ini terdapat pula cara lain yang populer Guna klarifikasi pemikiran tentang sikap dalam dua pendekatan Ahli-ahli yang lain mendefinisikan konstruk kognisi, afeksi, dan konasi sebagai tindak menyatu langsung Kedalam konsepsi mengenai sikap Pandangan ini yang dinamakan tripartite model Yang dikemukakan oleh Rosenberg dan Hofland Ini menempatkan ketiga komponen afeksi, kognisi, dan konasi sebagai faktor jenjang pertama dalam suatu model hirarkis Ketiganya didefinisikan tersendiri Dan kemudian dalam abstraksi yang lebih tinggi Membentuk konsep sikap sebagai faktor tunggal jenjang kedua Baiklah untuk semuanya, demikian dulu kita membahas mengenai opini, kemudian publik, dan juga sikap Kita akan lanjut lagi pada materi yang selanjutnya Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai opini publik Jangan lupa untuk like dan subscribe Oh iya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya Terima kasih Jangan lupa untuk menonton!